lebih mahal cuy ya dibandingkan di Malaysia berkali-kali lipat cuy wah parah ini ya jadi rumah menang Kuala Lumpur pasti yang kedua yes guys rumah menang Kuala Lumpur pasti jadi beda banget sama yang ada di Indonesia cuy semua serba bayar cuy disini ya kalau kita naik mobil dihitung nih berapa kepala dalam mobil disuruh bayar guys tapi kalau di Malaysia untuk semuanya gratis free tanpa ada biaya sedikitpun ya hai hello guys wassalamualaikum salam sejahtera semuanya apa kabar ya teman-teman sahabat semoga sudah dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya amin amin ya rabbal alamin oke guys sebelumnya saya ucapkan happy new year guys ya ya sebab sudah kita sudah berakhir di tahun 2023 ini guys ya jadi semoga cita-cita yang belum kesampaian di 2023 nanti akan kesampaian di 2024 guys ya dan semoga aja untuk tahun depan untuk tahun depan pula untuk tahun 2024 ini kita semakin baik dan semakin lebih baik lagi guys ya dan tidak lupa juga semoga sukses di tahun 2024 ini amin amin ya rabbal alamin oke guys kali ini ada salah satu video ya requestan daripada teman-teman semuanya yang dimana ini adalah salah seorang cikgu guys ya yang dia pernah hidup di Indonesia dan juga hidup di Malaysia gitu ya jadi of course beliau ini sudah tahu ya cost antara hidup di Indonesia ataupun di Malaysia pasti sudah tahu dong ya itu lebih mahal mana guys ya antara cost Sarah hidup di Indonesia dan di Malaysia guys jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa guys oke ini channel daripada mevindo guys ya link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung guys ya oke tak perlu belingang masa lagi langsung aja kita play videonya seperti ini aja guys ya jadi lebih nampak guys ya oke tak perlu belingang masa lagi langsung aja kita play bismillah and play oke kita dengar ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke hari Sabtu pagi waktunya jogging tipis-tipis di tingkat 2 kondominium kami oke sambil jalan kami akan mencoba membuat video tentang perbandingan biaya hidup di Kuala Lumpur dan di daerah saya oke guys ini mana itu memang beliau pernah hidup di Indonesia dan juga di Malaysia gitu jadi pengalaman pribadi guys ya bukan kita nah apa ya guys ya nah compare mana yang lebih mahal mana yang lebih murah gitu guys ya jadi jangan salah anggap dulu mari kita saksikan lagi guys saat ini saya berada di Kuala Lumpur oke tepatnya di sekitar BWTC oh di area 70 kalau di di bandar lah ya Indonesia saya berada di sebuah daerah sebelah berbatasan langsung ya dengan Surabaya namanya Kabupaten Gersik dan kita tahu bahwa Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia sementara Gersik adalah kota kecil saja nah bagaimana nih perbandingannya nah ini disclaimer dulu cuy tentu ini hanya untuk untuk kami ya sekeluarga seberapa besar besar perbandingan antara kedua tempat yang tidak seimbang sebenarnya karena Kuala Lumpur adalah ibu kota dan Gersik adalah sebuah kota kecil tapi tunggu dulu di atas kertas memang orang akan menganggap ya tentu biaya hidup di Kuala Lumpur lebih tinggi dong dan ibu kota biayanya serba mahal apakah betul tunggu dulu nah ini faktanya ya yang perlu diketahui di Kuala Lumpur atau di Malaysia pada umumnya bahwa upah minimum gaji minimum ya kalau di Kuala Lumpur itu 1.500 itu setara dengan sekitar 5 juta oke di Gersik yang kota kecil itu sudah hampir 5 juta wide wide guys ternyata banyak juga ya di kota Gersik ini ya hampir 5 juta hampir sama loh guys ya padahal di Gersik ini tapi dia industri juga banyak industri disitu gitu jadi dia perbatasan antara Surabaya dengan Gersik ya jadi Jawa Timur guys jadi banyak industri juga sebab itu harga UMR ataupun harga upah ya minimum itu juga hampir 5 juta loh wah seperti apa ini ya 5 juta kurang sedikit kalau nggak salah 4 juta 600 jadi tertaut sedikit saja jadi walaupun kota kecil tapi biaya hidup juga cukup tinggi jadi hampir sama ini soal upah minimum atau gaji minimum nah bagaimana dengan biaya hidup oke saya awali dari yang paling besar yaitu rumah 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 adalah hal yang wajib guys ya untuk rumah mandatory gitu ya tentu sudah bisa kelihatan ya kalau rumah lebih besar di Kuala Lumpur karena kami disini tinggal di kondominium harus sewa sewa dari gaji sewanya 2000 lebih sedikit jadi kurang lebih kalau dirupiakan sekitar 7 juta 7 hingga 8 juta per bulan ya kalau kalau gajinya di Indonesia sewa rumah segitu itu mungkin itu per tahun sementara kalau saya di Gersik rumah sendiri walaupun kecil-kecil sudah bak istana rumahku surdaku bener itu yang paling mantap hidup saya lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Gersik rumah disana satu tahun sekali pulang itu pun ya sekitar 2 mingguan di rumah jadi rumah menang Kuala Lumpur pasti yang kedua yes guys rumah menang Kuala Lumpur pasti sebab kondominium bukan kaleng-kaleng duduknya ini tempat elit mantap jadi beda banget sama yang ada di Indonesia biaya hidup yang paling populer adalah BPM bahan bakar minyak kalau di Indonesia saya menggunakan kendaraan selalu pakai BPM Petralight 1 liternya kurang lebih 10 ribu itu kalau gak salah setara dengan RON 88 ya 88 nah kalau di Malaysia pada umumnya orang kalau kendaraannya biasa-biasa saja akan menggunakan RON 95 harganya 2 ringgit 5 sen ya kurang lebih 7 ribu nah kalau yang ini menarik guys ya jadi di Malaysia itu RON 95 hanya 7 ribuan tapi di Indonesia RON 88 10 ribu padahal Indonesia besar cuy pusat minyak juga banyak gitu ya kenapa boleh mahal waduh kacau dia ini jelas lebih mahal di krisik Indonesia oke kita lanjutkan ke yang lain isi rumah misalnya beras ikan ya keperluan hidup sehari-hari di dapur kita awali dari beras ya kalau beras sebenarnya seimbang di Indonesia sekarang beras juga cukup mahal 5 kilo setidaknya bisa 60 sampai 70 ribu oke ini di Indonesia tempat aku guys 5 kilo itu 75 ribu guys jadi lebih mahal kan nah kalau disini ya seimbang segitulah kalau saya memakai 1 kilo yang 23 25 ringgit eh sorry 5 kilo 5 kilo kali 5 ya masih masih mahalan sini sedikit kadang juga pakai beras ya beras wangi istilahnya kalau disini ya kalau di Indonesia beras punal itu harganya 30 ringgit terakhir saya beli 32 ringgit untuk 5 kilo ya menang malisa sedikit soal beras lalu soal seperti buah-buahan beberapa kali saya beli membeli buah dan saya tanyakan ke teman-teman ketika saya foto dan langsung saya berikan fotonya kepada mereka ternyata sama harganya saya berpikir karena disana itu di kampung ya saya tanya teman-teman saya yang di kampung di pasar tradisional ternyata harga buah juga sudah sudah mulai mahal bahkan buah-buah tertentu mahal di sini buah asli Indonesia buah tropis malam lebih mahal di sana saya pun heran kalau disini lebih murah dan terjangkau kalau ikan oke guys untuk buah-buahan ini di pasar malam itu kan biasanya dia jual longgok-longgok 5 ringgit gitu guys ya tapi kalau di Indonesia mahal serius lebih mahal kalau menurut aku pribadi pun agak mahal sedikit untuk buah-buahan guys tak tahu kenapa padahal juga buah lokal juga banyak gitu loh kalau ikan ini sama standar antara sana dan sini saya beberapa kali memposting lalu dikomentari oleh teman-teman yang ada di sana memang harganya sama nah lalu kebutuhan traveling ya kalau traveling saya merasa kalau traveling itu lebih murah di Malaysia di Malaysia itu jarang sekali ada membayar kecuali tempat-tempat tertentu kalau sekedar pantai saja pantai atau ke gunung atau kemah gitu ya hampir semuanya tidak membayar bahkan parkirnya saja tidak membayar kalau di Indonesia nah biaya biaya hidup seperti ini walaupun kecil-kecil itu banyak tempat wisata yang kecil saja untuk masuk bayar parkir bayar per orang ya pernah saya ada pengalaman ke daerah Malang ke pantai tuh lebih selatan lagi saya lupa nama pantainya juga kurang lebih 4 tahun yang lalu masuk mobil bayar tiap orang yang ada di mobil bayar juga sampai di tempat lokasi masih bayar lagi katanya bayar pengaturan parkir padahal parkirnya gak diatur sama sekali kita pun nyari sendiri jadi biaya-biaya kecil seperti ini dinulis sama hal lalu kemudian kita lanjutkan biaya rumah sakit karena tidak mesti ke rumah sakit kalau biaya rumah sakit atau orang sakit obat-obatannya kita awali dari obat-obatan saya merasa jauh lebih murah di sini obat-obatan kebetulan saya dulu rutin mengkonsumsi obat darat tinggi obat darat tinggi di sini yang saya beli itu untuk satu bulan harganya 17 ringgit 90 sen atau 18 ringgit kurang lebih 50 ringgit lah 60 ringgit atau 60 ringgit gak sampai ketika saya kehabisan waktu pulang ke Indonesia obat yang jenisnya sama saya tanyakan di dua apotek apa namanya farmasi kalau di Indonesia namanya apotek berapa harganya 250 ribu guys banyak gila aduh mahalnya aduh guys saya cari alternatif lain gak ada itulah guys lebih mahal dibandingkan di Malaysia 12 ringgit aja di Indonesia 200 ribu berkali-kali lipat parah ini ya jadi terpaksa kita harus membeli dengan harga semahal itu dan obat-obat yang lain nah kalau ke rumah sakit beda kalau ke rumah sakit memang saya dan keluarga adalah warga negara asing jadi tentu harganya berbeda jauh dengan warga negara Malaysia benar di video yang lalu saya pernah cerita bahwa kalau warga negara Malaysia ke rumah sakit untuk mendaftar hanya bayar 2 ringgit sementara waktu itu saya ngantar istri saya ke rumah sakit mendaftarnya saja 100 ringgit guys 300 ribu lebih iya beda belum lagi bayar dokter aduh bayar terapi eh mudah-mudahan tidak sakit lagi tapi warga negara Malaysia ini saya contohkan warga negara Indonesia saja teman saya yang sakit ketika itu di rumah sakit selama selama 20 hari di rumah sakit kebetulan dia IC merah penduduk tetap berapa bayarnya hanya 140 ringgit padahal 20 hari murah banget istri saya waktu itu habis 600 ringgit ya karena apa jari kelingkingnya ini pecah karena jatuh waktu main badminton itu biaya rumah sakit nah di Indonesia yang punya BPJS akan ditanggung BPJS kebetulan saya walaupun hidup saya di Malaysia saya juga ikut BPJS ya hitung-hitung uang saya bisa digunakan oleh orang lain untuk biaya setuju kesehatan di sana dan saya belum pernah memakainya mudah-mudahan tidak pernah memakai itu artinya saya tidak mau sakit ya sebenarnya ini aku setuju guys ya sebab ini adalah salah satu program pemerintah Pak Jokowi ini luar biasa guys yang mana orang-orang yang berkemampuan itu dianjurkan memiliki BPJS itu guys sebab kita bisa membantu orang yang tidak punya gitu jadi tiap-tiap bulan kita membayar macam insuran lah ya tapi ada rate-rate-nya juga ada yang murah agak mahal dan mahal itu memang ada lah dan biasanya orang akan ambil tengah-tengah ataupun yang di bawah lah ya dan itu setiap bulannya akan ditarik otomatik ataupun kita harus membayar guys dan yang orang tidak punya itu tidak usah membayar ya tiap bulannya tidak usah membayar tapi dia mempunyai kartu juga guys yaitu seperti card gitu KIS namanya kartu Indonesia bisa sehat dan itu dia tidak usah membayar tiap bulannya dan dia bisa memakainya tanpa biaya apapun guys waktu sakit ya di rumah sakit jadi istilahnya yang mampu kita menolong yang orang yang tidak mampu itulah programnya jadi respect and salut itu adalah salah satu program yang cukup bagus ya menurut kita semuanya oke yang orang-orang kaya tak banyak sakit tapi dia juga membantu gitu loh luar biasa guys ya jadi kalau harapkan negara juga kan berat gitu loh jadi sebabkan penduduk Indonesia banyak gitu jadi berat jadi ini adalah alternatifnya seperti itu guys mantap ya tapi beda lagi dengan yang di Malaysia guys sebab orang Malaysia ini tak kira mungkin lah ya guys setahu aku ya sebab dia masuk aja itu membayar 2 ringgit aja itu pun sudah cukup murah guys ya cukup murah lah tak tahu itu di cover oleh kerajaan atau macam mana sebab ada operation apa pun murah juga gitu loh guys ya tapi kalau orang asing ya of course lah pasti mahal guys jadi di setiap negara ini pasti mempunyai programnya masing-masing ya demi kemakmuran rakyat intinya salut and respect lah buat Malaysia 2 ringgit aja coy boleh berubat mantap ya lanjut kita tengok guys biaya sosial kemasyarakatan sosial kemasyarakatan kalau disini guys gak ada biaya-biaya tambahan untuk di perumahan karena sudah sewa ditanggung oleh yang punya rumah perawatannya semuanya maintenance kecuali air listrik dan lain-lain kalau di Indonesia kalau di kampung ada biaya kampung ya seperti sampah iuran kampung untuk 17-an ditambah lagi untuk biaya organisasi seperti yaksinan bacaan berjanji tahlilan tiap malam Jumat dan macam-macam banyak sampai hari ini saya harus kirim ke kampung masih 100 ringgit per bulan untuk biaya-biaya itu sementara disini tidak ada nah itu itu tambahan oke yang lain yang kecil-kecil seperti listrik gas dan apa ya air untuk di kondominium bagus loh kondominium bersih air ya saya awali dari air untuk air Alhamdulillah walaupun ini di kondominium airnya sangat murah saya iya sebulan ini saya kalau ngomong ditertawain orang ini dikira saya enggak pernah mandi disini hanya 5 ringgit berarti sekitar 15 ribu atau 16 ribu ya enggak tahu saya juga sudah melapor ke manajemen kenapa air di rumah saya murah sekali setelah di cek tidak ada masalah enci memang enci macam itu airnya jadi 5 ringgit terus guys saya sampai malu kalau cerita dikirain saya enggak mandi enggak enggak apa namanya enggak mencuci kami normal aja ya listrik oke disini di kondominium ini saya pakai 2 AC TV 1 kipas angin 1 kulkas besar microwave dispenser ya rata-rata sebulan 100 ringgit atau ya 320 ribu lah murah banget loh kadang sering juga enggak sampai kadang ya 80 ringgit gitu ya kita hanya memakai yang perlu saja kalau enggak dipakai ya kita matikan kan itu sudah kaedah normal tapi berapa guys di Indonesia rata-rata saudara-saudara saya yang ada di kampung di kampung banget nih rata-rata 400 ribu rupiah bener kalau saya 320 ribu listrik mahal kalau saya sendiri sih enggak begitu ini ya karena jarang dipakai karena listrik di rumah saya memakai apa namanya coin memakai pulsa itu listrik sekarang kejap guys itu listrik ya yaitu api TNB ini kalau di Indonesia yang tadi seperti tadi yang mempunyai KIS yaitu kartu Indonesia Sehat dia listriknya juga lebih murah dibandingkan orang awam biasa contohnya aku disini aku ini di Semarang aku sewa rumah dan itu harganya top up itu memang sebulan mungkin ya 300 500 juga guys ya padahal aku tidak menggunakan apa econ cuma satu itu pun kalau digunakan jarang ya waktu malam ataupun jarang lah maksudnya bukan 24 jam kita gunakan bukan dan ada juga komputer paling TV jarang juga terus disini ada mesin cuci pun takde kita laundry ya terus ada juga peti sejuk kecil itu pun harganya segitu cuy mahal hampir 500 jadi cukup mahal padahal di rumah kecil loh guys rumah kecil dan selalu aku tidak menggunakan lampu bila malam lampu pun ada di toilet di kamar mandi di kamarnya pun jarang menggunakan lampu dan mungkin kegunaan kegunaan kayak gini aja ya untuk buat video itu pun ya tidak apa ya tidak full time kan aku youtube bukan full time jadi cukup mahal kalau dibandingkan seriously ini Malaysia menggunakan 2 econ mesin cuci dan banyak lagi tapi 100 ringgit ataupun 80 aja cukup enak banget loh guys murah banget disana ya aduh lanjut air eh sorry gas kebetulan di rumah saya di Gresik gasnya itu sudah menggunakan pipa ya langsung dari PGN perusahaan gas negara bagus ya karena perumahan kami tidak jauh kurang lebih 2 km lah dari perusahaan gas negara sehingga ada pipa masuk ke perumahan bagus bagus ya tidak pernah habis pada gasnya per bulan walaupun tidak kami gunakan kami menggunakan membayar saya membayar 25 ribu secara online melalui BNI ya 25 ribu nah gimana kalau disini ya kalau disini akan masak terus tiap hari saya itu hampir tiap hari membawa pekal bukan hampir 99% masak karena saya harus membawa pekal kalau pergi kerja jadi kemarin terakhir 1 bulan 46 ringgit karena juga memakai langsung ya pakai pipa langsung ke rumah itu jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membeli pakai tong gas pakai tong ya kata teman-teman yang pakai tong 3 bulan sekitar ya 30 sampai 40 ringgit untuk 3 bulan sementara saya itu 1 bulan nah itu karena gasnya langsung dan harganya memang harga kondominium beda dengan harga-harga di perumahan biasa katanya begitu oke apalagi ya ada lagi biaya yang kadang tak terduga ya kalau di kondominium ini kalau insya Allah kalau di perumahan di gersek sana selama ini gak ada yaitu buang sampah tadi saya bilang buang sampah itu memang gak bayar kalau sampah rutin disini tinggal naruh aja di kamar sampah itu ada tempatnya tersendiri tapi kalau kita membuang sampah yang besar contoh tv yang rusak lemari yang sudah reot tempat tidur yang mau ganti untuk bayar semua disini guys untuk membuang sampah saja bayar kalau ke manajemen bayarnya bisa 200 ringgit dia panggil lori kalau kita bisa lewat apa cleaner ya petugas kebersihan disini akan murah kemarin terakhir saya membuang satu lemari yang sudah rusak saya bayar 50 ringgit oke gak apa-apa lumayan kalau di kampung gak ada nah disini kalau membuang sampah tidak pada tempatnya di kamar sampah itu ada sampah kalau kita membuangnya di sampingnya sampah ketahuan guys karena di lantai saya di depan kamar sampah itu ada CCTV dan saya pernah kena dikirimilah surat ada foto saya nenteng sampah pakai plastik hitam lalu denda 200 ringgit waduh waduh di sampingnya karena membuang sampah akhirnya saya jawab itu karena baknya sudah penuh akhirnya Alhamdulillah gak jadi di denda 200 kebetulan manajemennya itu pegawainya kenal dengan kami sekeluarga karena kami penghuni lama sudah 21 tahun disini 21 tahun terus mentara itu saja dulu silahkan komen mau apa lagi yang dibandingkan terima kasih Assalamualaikum 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 cukup menarik cukup detil bapak ini memperbandingkan antara biaya hidup sebab beliau ini juga hidup di Indonesia bahkan dia juga masih punya rumah dan aktivitas rumah di Indonesia ini masih dibayar olehnya contohnya gas tadi kan gasnya langsung daripada PT jadi tidak menggunakan tabung dan beliau sudah 20 tahun di Malaysia berarti beliau memang sudah punya pengalaman yang luar biasa sudah tahu pengalamannya antara di Indonesia ataupun di Malaysia tapi kalau buat aku untuk wisata tadi cukup mahal banget memang serius semua serba bayar disini parkir bayar biaya masuk bayar dan kalau kita naik mobil dihitung nih berapa kepala dalam mobil disuruh bayar tapi kalau di Malaysia untuk setakat liburan di taman di tasik dan di pantai di gunung itu semuanya gratis free tanpa ada biaya parkir sedikit pun bahkan untuk kerajaannya sendiri kan menyediakan setiap kawasan pasti akan ada taman untuk jogging dan tasik juga itu memang shock untuk berkelah intinya seperti itu itu gratis kalau disini semua bayar jadi apa pandangan kalian kalian sudah nampakkan antara perbedaan kehidupan apa ya sara hidup di Malaysia ataupun di Indonesia seperti itu itu memang real nyata apa yang dialami oleh abang ini jadi apa pandangan kalian berikan komenan terbaik kalau bagi aku lebih best di sana sebab memang biaya murah dan pekerjaan juga melimpah jadi untuk bekerja itu mudah dan gajinya cukup lumayan jadi apa pandangan kalian mungkin sekian dulu untuk video kali ini terima kasih sudah klik video ini dan suggest juga untuk kita reaction share bersama-sama untuk semua agar kita mendapatkan wawasan yang baru guys jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace love and respect from Indonesia bye bye selamat menikmati